Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaah Tuhan, Saudara-saudaraku, dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Salam, jumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya, edisi Selasa 1 November 2022. Kita patut bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada saat ini dalam awal bulan yang baru. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kita melandasi dengan perjumpaan bersama Tuhan lewat firmannya yang terambil dari Nehemiah pasal 13, ayat 1-14. Nehemiah pasal 13, ayat 1-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak kekasih jiwa kami, Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, pagi hari ini kami kembali bersyukur kepadamu atas anugerah, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, kekuatan kesehatan yang berlimpah Tuhan anugerahkan. Melandasi aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya, Tuhan, kuasai kami dengan roh kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan-Mu. Bersabdalah kepada kami, Bapak, sesungguhnya kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesetiaan Nehemiah kepada Hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Muab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyungsung orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Ismail supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasif yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum. Anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32, pemerintahan Arta Sastah, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasif untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini, telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kelempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusurutahirkan bilik itu, sesudah itu kebawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam salemnya dan sadok, seorang ahli kitab dan pedaya seorang lewi, sedang Hanam bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita renungkan pada saat ini, Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Kilalainak, oka penumbangku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita jika menyaksikan persepongkolan jahat antara oknum pendeta dan oknum penguasa. Mungkin ada yang diam karena akrab dengan salah satu oknum, atau mungkin ada yang pergi menjauh tidak mau ambil pusing, serta mungkin ada yang menunjukkan sikap tegas menolak kejahatan persepongkolan itu. Tampak bahwa persenyalahgunaan relasi kekuasaan antara imam Eliasib dan Tobiah dipakai untuk menguntungkan kelompok mereka saja. Nehemiah tidak diam dan tidak menghindar. Bahkan ia marah melihat simbol kekudusan Allah dicemari dengan praktik kolusi. Perikop ini menyoroti oknum imam dan oknum pemerintah, bahkan kita semua yang mencoba menyalahgunakan penwenang demi keuntungan kelompok sendiri. Eliasib sebagai imam besar bersama Tobiah berkolusi sehingga menyebabkan tersingkirnya kaum lewi, para penyanyi dan penjaga gerbang. Nehemiah dengan tegas melemparkan perabot Tobiah dari rumah Allah. Kemudian mengembalikan para petugas rumah Allah yang setia. Selanjutnya mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini disabotasi oleh imam Eliasib dan Tobiah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang helat politik atap kali ibadah diramaikan oleh lelang para calon legislatif, eksekutif. Akibatnya tidak ada ruang bagi mereka yang lima secara finansial. Persembahan mereka terpinggirkan. Gereja tidak boleh digunakan oleh kelompok atau orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah gereja. Oleh karena itu, jika gereja tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu bercermin pada sikap dan tindakan Nehemiah. Bencana terdahsyat adalah ketika Allah berpaling dan melupakan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapak terima kasih kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan masih berkenan memperdengarkan suaramu bagi kami. Lewat firmanmu pada pagi hari ini, Tuhan, menguatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kuasa dan tentunan Tuhan, hidup dalam kasih Allah. Biarlah Tuhan dengan kuasa firmanmu, kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam mencari kerajaan dan kebenaranmu, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Sepanjang hari ini, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Tuhan berkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dimanapun kami berada, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami percayakan ke dalam tanganmu. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapak kami berdoa kepadamu, buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berkatilah mereka ya Bapak. Kami berdoa kepadamu buat jemaat-jemaat Tuhan, yang sudah lanjut usia, dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa buat Bapak Ruben Rupang, Ibu Margarita, dan Bapak Sion yang dirawat di rumah sakit. Dan mungkin juga masih ada orang tua saudara-saudara kami, yang dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan dalam tanganmu, bahwa engkau dokter di atas segala dokter, yang menyembuhkan dan menjama mereka, sehingga mereka dipulihkan dan kuat sehat kembali. Biarlah Tuhan namamu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa kepadamu, buat anak-anak kami, bagi yang masih dalam pertumbuhan, dalam bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka, bahkan mungkin yang mencari pekerjaan Tuhan berkatilah mereka. Dalam perjuangan menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita mereka, kami serahkan dalam tanganmu. Tuhan berkatilah mereka dan buatlah mereka berhasil. Kami berdoa kepadamu, buat seluruh program-program jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa berkati, dapat dilaksanakan seturuh dengan kuasa dan tentunan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, dan juga para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka hadir dan berada. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu, Tuhan, buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan peliharakan mereka, keruniakan hikmatmu, supaya mereka boleh merintah dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa dan negara kami, aman dan tenteram. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, buat seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Boleh karena itu, Tuhan, kami serahkan seponik dalam tanganmu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Ini kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.